Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung. Remala Pemirsa, Tim Selancar Ombak Jawa Barat telah tiba di bumi Serambi Mekah untuk mengarungi ombak Aceh dan berlaga di PON ke-21. Dengan tekat bulat untuk raih medali emas, para atlet ini menjalani persiapan yang sangat matang. Ketua PSOI Jawa Barat, Tomi Widian Dita, menjelaskan persiapan Tim Selancar Ombak sangat matang. Tim Selancar Ombak Jawa Barat datang lebih awal ke Aceh untuk melakukan aklimatisasi dan beradaptasi dengan kondisi ombak di Pantai Aceh. Menurutnya aklimatisasi dan adaptasi menjadi sangat penting karena venue pertandingan sempat berubah dari Pantai Babah Kuala ke Pantai Riting. Tomi berharap para atlet dapat memberikan penampilan terbaiknya dan meraih prestasi yang membanggakan bagi Jawa Barat. Tuan rumah memang memiliki keuntungan karena sudah mengenal kondisi ombak di sini. Namun tim Jawa Barat tidak gentar. Pihaknya akan mengandalkan kemampuan individu atlet dan kekompakan tim untuk meraih kemenangan. Sengaja untuk datang lebih awal dibanding kontingen-kontingen yang lain untuk melakukan aklimatisasi atau adaptasi juga terhadap venue yang mungkin kita belum pernah coba tapi diharapkan dengan masa aklimatisasi yang mungkin cukup panjang ini masih bisa punya sekitar 10 sampai 12 hari kita bisa memaksimalkan hal-hal yang mungkin sebelumnya kita belum pernah coba untuk ombak di sini karena memang venue juga sempat berganti jadi kita juga harus sesuaikan lagi ombak yang akan nanti kita hadapi pada saat pertandingan. Memang awalnya venue-nya di mana? Sebelumnya venue-nya awalnya di Babah Kuala, Lok Nga. Sama sih di sini masih Lok Nga juga, cuman di sini pantai-nya pantai Riting. Jenis ombaknya sedikit berbeda. Untuk di Babah Kuala itu ombaknya ombak poin, ombak pik, yang di sini ombaknya ombak bik, jadi memang perlu penyesuaian tersendiri untuk pengambilan ombak, manuver yang akan dilakukan, dan lain-lain seperti itu. Sebagai info, tim Selancar Jawa Barat menurunkan 6 atlet terdiri dari 2 atlet putri dan 4 atlet putra dengan memiliki pengalaman dan kemampuan yang mumpuni untuk bersaing dalam meraih prestasi gemilang di PON ke-21 Aceh Medan 2024. Hermanto Sidik, Bandung TV